Nama saya Dewi Ratna Sari, sapaan saya biasa dipanggil Sari, asal saya dari Sulawesi Tenggara, tepatnya Kendari. Saya sekarang sedang berada di Jawa Tibur, tepatnya Surabaya. Saya sedang melanjutkan studi di Universitas Erlangen. Saya ingin menceritakan awal mula saya pertama kali berhijab. Jadi pertama kali saya berhijab ketika saya sedang memasuki sahabat sekolah di Madrasa Sanabia Negeri. Jadi setingkat dengan SMP. Jadi selain karena tuntutan untuk mengenakan hijab dari sekolah, ada gerakan dari hati saya untuk mengenakan hijab. Jadi ketika saya sudah memasuki MPS itu, hati saya sudah kuku untuk mengenakan hijab. Jadi kala itu teman-teman saya masih, karena kita kan merasakan bahwa hijab itu masih sebatas tuntutan dari sekolah. Dan hijab itu cuma sebatas hiasan di kepala. Jadi merasa bahwa hijab itu tidak seperti pandangan pertama saya yang kuku ingin mengenakan jilbab seperti itu terus. Jadi pada saat pergolakan jiwa saya, jadi tahap semester 2 ke semester 4 itu saat di mana saya memakai jilbab dan kadang tidak memakai jilbab juga. Tetapi pada saat di mana memasuki akhir semester saya, saya merasakan hidayah itu datang dengan sangat tiba-tiba. Saat di mana saya terkena penyakit dan saya harus dirawat di rumah sakit dengan waktu yang cukup lama. Sehingga pada saat itu saya mendapatkan sebuah mimpi yang kayaknya ini bukan mimpi yang sangat wajar. Bukan mimpi yang bisa didapatkan semua orang. Jadi saya menganggap bahwa itu adalah keguran dari Allah SWT. Ketika saya sudah sembuh dari penyakit saya, saya sudah memantapkan untuk kembali berkicara lagi. Kemudian itu kembali datang. Jadi teman terdekat saya mengatakan seperti ini. Sari, kenapa sih harus berjelab seperti itu? Kenapa nggak biasa-biasa aja ke itu? Saya katakan seperti ini. Ketika hidayah itu datang, saya tidak akan melepaskan dengan itu. Hidayah itu tidak harus dimulai dari umur kita yang sudah dewasa atau nanti umur-umur sudah 30 tahun. Karena tidak, hidayah itu bisa datang sejak dini mungkin ketika imun kita itu sudah mulai kemulia. Suatu hari, teman saya pernah berjalan ke suatu pasar. Jadi saya bersama, teman saya berjalan ke suatu pasar, teman saya menceritakan seperti ini. Jadi teman saya itu tidak bersifat dan dia itu memakai pekaian yang kurang baik. Teman saya itu mengatakan bahwa ketika saya berjalan dengan dia, teman saya ini simul diganggu. Jadi dia merasa aduh risih dengan bahasa yang kurang baik yang punya pasapun. Lalu dia pulang menangis dan menceritakan kepada saya. Jadi sewaktu di pasar, saya mendapatkan gangguan seperti ini dari orang-orang diri saya. Terus saya mengatakan, Oke, Masya Allah sebenarnya karena kamu tidak mencantik, 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 mencantik. Misalnya, kamu tidak menutupi keindahanmu. Karena sebenarnya dibalik keindahan yang kita miliki, Kesehatan itu selalu menghiasi mata para lelaki untuk melihat keindahan kita. Jadi wanita itu adalah sebenarnya keindahan yang terhakiki, yang sebenarnya kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya sangat indah.